Semua pondok pesantren di Solo, Jawa Tengah memiliki tradisi unik setiap bulan Ramadan. Para santri diajak mengaji dengan media penerangan lampu sentir atau lampu minyak agar kusyuk dan lebih mendalami Al-Quran. Ada yang berbeda dengan kegiatan mengaji di pondok pesantren Baitul Mustafa, Solo, Jawa Tengah setiap malam. Lampu di pondok dipadamkan total dan para santri serta santriwati harus mengaji dengan temaram lampu sentir atau lampu minyak. Walau cahaya terbatas, mengaji tetap kusyuk dan terlihat lebih tenang. Lampu sentir atau lampu minyak yang terkadang disebut juga dengan nama lampu teplok dahulu selalu ada di setiap rumah dan menemani aktivitas malam hari semua orang. Lampu ini mengajarkan kesederhanaan. Dan memanfaatkan penerangan dalam keterbatasan sebelum ada listrik. Apalagi kan koordinat ahu-ahulinas bahwa sebaik-baik manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Mudah-mudahan dengan sentir ini mereka terimparasi bahwa hidupnya nanti bermanfaat bagi orang lain. Bagi para santri, mengaji dengan lampu minyak memiliki seni tersendiri. Mengaji dengan lampu minyak justru mendatangkan konsentrasi. Santri bisa mengaji lebih khusyuk dan lebih menghayati ayat suci Al-Quran. Lampu minyak mengajarkan santri untuk hidup sederhana. Hidup tidak perlu mewah dan gemerlap, asalkan bisa hidup dengan damai. Dan mengajarkan hakikat yang sesungguhnya arti bulan Ramadan.